Nanti kita akan lihat kesana, aspalnya ditebelin lagi Lalu sudah dipadatkan, dan disana sudah diaspal sepertinya Aspalan, nah apa aspalnya, kalian bisa lihat tuh Sudah mulai diaspal yang sebelah selatan Tuh, rumputnya sudah hijau pemirsa, ditampak basah, ini mungkin sheet of dressing Nomornya seperti ini ya, C, ini lapangan B, dan ini lapangan A Kita pemotongan rumput sampai sana Ini derainan sebukus, nah nanti Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan aku di channel Pojibona Kalina Aku berada di 3 lapangan Madya ABC Stadion Gelora Bungtomo Kira-kira update terbarunya seperti apa, tonton terus video ini bagi yang belum subscribe Pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya Terima kasih Jadi pemirsa update terbarunya adalah seperti ini ya Ternyata jalannya sudah diaspal, terus yang mengarah ke arah utara itu diaspal separuh Nanti kita akan lihat ke sana Dan yang kalian lihat ke sana adalah sebelah selatan Kemarin ada penebalan jalan ya Asfalnya dietebelin lagi Situasi hari ini seperti ini Nah, kayak gini Update-an terbaru dari 3 lapangan Madya ABC Stadion Gelora Bungtomo Sementara yang di sebelah timur Kita lihat tadi Seperti ini ya pemirsa Nah pemirsa sekarang aku mau ngajak kalian untuk melihat update-an dari jalan yang di sebelah timur Kita akan melewati jalan yang di pinggir 3 lapangan Yaitu tepatnya di lapangan C Ini di sebelah timur ya pemirsa Nah, di sana kalian bisa lihat lapangan C Dan di sini progresnya masih di asfal separuh Mungkin pas waktu aku nanti ke sini lagi Mungkin sudah kelar ya pemirsa semuanya Dan update-an terbaru hari ini kayak gini Masih dalam progres pengaspalan Nyampe sini dan Dari sini itu masih belum ya pemirsa Masih dalam progres pengerjaan Nah, situasi hari ini seperti ini Kalian lihat jalan yang aku lalui ini sudah padat Pemirsa dipadatkan Nah, seperti ini Oh ya Jalan Pembatas jalan yang di sebelah kanan dan kiri ini Kalian bisa lihat Kemarin pas terakhir video aku kesini Masih belum dan sekarang kalian bisa lihat sendiri Sudah selesai semuanya Dari jalan yang sebelah timur Sampai yang mengarah ke sebelah barat ini Nah, progres terbarunya seperti ini pemirsa Di depan ini kita akan Kayak menikung gitu Ini ke arah selatan Dan ujungnya sepertinya belum di asfal pemirsa Jadi pengaspalannya itu dari sebelah timur Dan mengarah ke sini Pemirsa ujungnya seperti ini yang kalian lihat Nah, ini yang aku lalui sudah dipadatkan Dan seperti yang kalian lihat ini ya Ternyata jalannya di asfal Nanti Nah, ini nanti akan mengarah ke sini ujung jalan Yang ini di sebelah utara Yang di sana sebelah selatan ya Jalan di sana sudah di asfal sepertinya Situasinya seperti ini hari ini Nah, kalian bisa lihat sendiri Ini ada progres pengaspalan ya Yang di sebelah timur sana Nah, pemirsa ujung dari jalan yang sebelah utara Seperti ini Nanti juga akan di asfal Yang di sebelah timur tadi sudah di asfal Nah, di belakang Kusah dan Gelora Bung Tomo Ini jalannya sudah pada dipadatkan Dan seperti ini situasi hari ini Kalian bisa komen ya di kolom komentar Menurut kalian bagaimana update-an terbaru Dari akses masuk jalan Di tiga lapangan ABC ini Nah, pemirsa view baliknya itu seperti ini Dan aku ini sekarang mau menuju ke tiga lapangan Kita lihat rumputnya dan kondisi terbaru dari tiga lapangan Ini aku mengarah ke arah timur Karena ini balik ya pemirsa Dan dari kejauhan tampak Stadion Gelora Bung Tomo Situasi hari ini seperti ini Kalian bisa lihat Nah, kayak gini ini update-an terbaru Dari jalan yang aku lalui tadi Dan ya seperti ini perjalanan kita lanjutkan lagi Nanti aku akan berhenti di depan Alat tadi pemirsa untuk mengaspal Karena aku mau ke lapangan C Untuk melihat seperti apa Update-an terbaru dari lapangan rumputnya Bagaimana update-an top dressing kemarin Seperti apa Jadi, yuk ikutin aku terus Nah, pemirsa seperti ini Ini kemarin gorong-gorong yang aku liput kemarin Nah, sekarang sudah diratakan ya Dan sekarang ada progres mengaspalan Nah, seperti ini Ada alat-alat berat Nah, kalian bisa lihat itu Di sana tampak Sudah di asfal tebal ya pemirsa Kita lihat seperti apa asfalnya Dan ini situasi di sekelilingnya Nah, misalnya kayaknya asfalnya masih basah Tuh Seperti ini ya Tebel banget Kalian bisa lihat tuh Ini update-an terbaru dari Jalan yang melingkari 3 lapangan Madya ABC Stadion Kelora Pung Tomo Ada progres pengaspalan Yang di sebelah utara tadi Seperti yang kalian lihat Masih belum ya Nanti menyusul Sementara yang sebelah selatan Sudah di asfal pemirsa View-nya itu kayak gini Dan bisa lihat sendiri tuh Seperti inilah update-an terbarunya Ini aku berada di sebelah timurnya Tiga lapangan Yang berdekatan dengan lapangan C Nah, ini sudah mulai di asfal Yang sebelah selatan Tadi kalian lihat Sudah di asfal ya pemirsa Nah, seperti ini Sekarang aku mau ajak kalian Untuk melihat update-an terbaru Dari tap dressing di lapangan C Yuk ikutin aku Seperti ini ya alatnya Aku ajak kalian untuk melihat Lapangan C ini Yuk ikutin aku Nah, misalnya ini Nanti akan di asfal semua ya Ini di sebelah utara Jalan ini Dan yang kalian lihat ini Adalah lapangan C Update-an hari ini Seperti ini Nah, kayak gini Rumputnya Kalian bisa lihat sendiri Sudah dipotong pendek sekali Dan top dressingnya Tadi Di situ Itu ditutupin Kayak apa ya Plastik mungkin Biar kalau hujan itu Nggak 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 apa Menggumpal Jadi Kalau diratakan Kayak gini Gampang Karena beberapa hari ini Surabaya hujan ya Tuh Lapangan C Seperti ini Ini sudah di top dressing Dan yang ini Masih dalam proses Top dressing Kalian bisa lihat tuh Di sana lapangan C Di situ Lapangan B Di sana lapangan A Lapangan A itu yang paling Baru Pemirsa Nah Pemirsa Di belakangku ini Lapangan C Seperti inilah update Antar barunya Kalian bisa komen Di kolom komentar Menurut kalian bagaimana Kita doakan ya Pengerjaannya lancar Dan Bagus pastinya Pemirsa Ini kalian bisa lihat ya Ini adalah fondasi Fondasi Kayak gini Ini nanti Akan jadi Kayak pagar gitu ya Pemirsa Bakal di pagar Muter Seperti yang mengelilingi Stadion utama Di Stadion Di GPT Gelora Bung Tomo Nah ini aku mengarah Ke arah utara Aku mau ajak kalian Untuk melihat Update-an dari Lapangan B Yuk ikutin aku Nah disana Lapangan C Ini gawangnya Lapangan B Disitu Tampak dari Kejauhan Rumputnya sudah Hijau Mirsa Di lapangan B Yuk kita ke sana Nah Mirsa Ini adalah Lapangan B Kalian bisa lihat tuh Tampak basah Ini mungkin Semalam hujan ya Rumputnya Lebih jauh ya Setelah di Top dressing Nah kalian bisa lihat tuh Nah habis di Top dressing Mulai tumbuh ya Bumirsa Bagus Ini lapangan B Disana lapangan A Nanti kita ke sana ya Lapangan A sepertinya Habis pemotongan rumput ya Mirsa Setelah di Top dressing Kita lihat nanti Dan disana lapangan C Masih progres Top dressing Bumirsa Nah benar Seperti ini ya View di lapangan B Ini gawangnya Suara aku sampai habis Ini gawangnya Dan kalian bisa lihat tuh Rumputnya habis Top dressing Tumbuh Subur Dan kita mengarah ke Lapangan A Mirsa ini Lapangan C Ini lapangan B Dan ini lapangan A Kita lihat Nah Rumputnya tampak Warna beda ya Mirsa Nah ini karena mungkin ada Pemotongan rumput Tuh Ini habis dipotong Setelah di top dressing Mungkin ini pemotongan pertama kali Setelah di top dress Nah berat-rumputnya Seperti yang kalian lihat ini Sampai sana Kayak gini Mereka bisa komen di kolom komentar ya Dan disini Lapangan B Lebih hijau Ini karena Belum di top dress Yang misalnya Ini progres pertumbuhnya Cepat sekali Bagus Karena hujan juga Nah Lapangan B Mulai Bagus Setelah di top dressing Sementara lapangan A Sudah Ada pemotongan Setelah top dressing Nah kalian bisa lihat Tuh Nah Mirsa Kira-kira seperti itulah Update-an terbaru Dari Ini lapangan A Di belakangku Lapangan B Dan lapangan C Yang tadi kalian lihat Ada progress top dressing Lapangan A ini Pemotongan Yang misalnya Sudah dipotong Lapangan B ini Subur-suburnya lagi Progress Pertumbuhan lagi Dan seperti ini Update-an terbaru Dari 3 lapangan Madya ABC di Stadion Gelora Bung Tomo Hari ini cuacanya cerah Banyak sinar matahari Jadi gambarnya bagus Nah Mirsa Sekarang Aku itu Mengarah ke arah utara Disini lapangan B Dan disini Lapangan Oh disini Lapangan A Bungsa Nah seperti ini Lapangan A Dan disini Lapangan B Rumputnya Mulai menghijau lagi Dan bagus pastinya Dan ini Sisi utaranya Ini Drainize Nah nanti airnya Itu akan keluar Lewat sini Dibuang kesini Disana jalan yang tadi Mulai di asfal Ini jalan yang sebelah utara Seperti ini Nah Mirsa Aku ajak kalian Untuk kembali Nah seperti ini Kita akan turun lagi Disini Mirsa Jalannya gimana ya Aduh Aduh Nah Mirsa Kayak gini Oke Mirsa Terima kasih buat kalian semua Yang sudah nonton videoku Kalau menurut kalian video ini Bermanfaat Jangan lupa Dipanjat tombol subscribe Terus like komen Dan juga share Ke teman-teman kalian Semuanya video kini Aku akhiri Dan terima kasih Pemirsa Setelah di awal tadi Kita mengeksplore Jalan yang di sebelah utaranya Tiga lapangan Madya ABC ini Sekarang aku ajak kalian Untuk melihat Update-an terbaru Dari jalan yang Di sebelah selatannya Tiga lapangan ini Yang tadi Pertama-tama Aku lihat Sudah di asfal Sepertinya Pemirsa Dan sekarang Aku ajak kalian Untuk kesitu Ini yang kalian lihat Adalah jalan yang Mengarah ke JLB Flyover Kalau lurus ke Stadion Gelora Bung Tomo Dan kita akan Berbelok Ke arah Barat Pemirsa Nah Ini mengarah ke Arah Barat Jalannya Sudah di asfal ya Pemirsa Dan jalan ini Berada di sebelah utaranya Stadion Gelora Bung Tomo Dan di sebelah selatannya Tiga lapangan Madya A, B, dan C Beberapa waktu lalu Aku ajak kalian Untuk lewat jalan ini Belum di asfal Sekarang sudah di asfal Kalian bisa lihat sendiri Kanan dan kiri Bagus banget Dan mulus banget Ternyata jalan ini Tidak di puffing Ya pemirsa Dan di asfal Seperti ini Yang kalian lihat Lancar-lancar aja Dan luas Pemirsa Lebar banget Jalan ini Dan ujungnya ini Ketemu di jalan Puffing ya Pemirsa Yang mengarah ke TPA Benowo Kali ini aku Mengarah ke Arah selatan Menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo Nah Seperti ini Situasi jalan puffing Hari ini Kalian bisa komen Di kolom komentar Menurut kalian Bagaimana Update-an terbaru Dari 3 lapangan Madya Stadion Gelora Bung Tomo Nah Seperti yang kalian lihat Ini Sub indo by broth3rmax